assalamualaikum welcome my youtube channel balik lagi di channel ku jadulan food kali ini aku mau berbagi resep dagona kopi yang dulu spiral banget ini ala ala jadulan food yang ekonomis banget cuma 3 bahan tanpa menggunakan mixer pokoknya temen temen harus kepoin terus videonya tonton videonya sampai habis jangan ada yang di skip buat temen temen yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe like dan komen untuk terus mendukung channel ku jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya supaya temen temen enggak ketinggalan video videoku selanjutnya disini aku punya kopi next kp klasik aku pakai satu sendok makan nih kayak gini ya kemasannya temen temen nah kayak gini nih next kp klasik yang menurut aku pahit ya lebih pahit dari kopi klasik biasanya jadi aku tambahkan 5 sendok makan gula putih temen temen boleh menguranginya ya dan aku punya setengah gelas air nah ini aku pakai beberapa sendok dan aku tidak menggunakan mixer aku menggunakan wix ya temen temen ini kita tuangkan kopi next kp klasiknya ke dalam wadah dan selanjutnya aku tuangkan semua gulanya ya temen temen nih aku tuangkan semua gulanya aku tuh orang yang enggak terlalu suka kopi jadi aku banyakin gulanya ya temen temen dan aku pakai sekitar 2 sampai 3 sendok makan air panas ya temen temen kenapa pakai air panas supaya si gula dan kopinya itu mudah larut selanjutnya kita kocok terus si kopi gula dan airnya ini sampai mereka menjadi satu padu dan si warna adonannya ini menjadi coklat muda ya temen temen pokoknya dikocok terus sekuat tenaga kurang lebih 5 menit jadi hasilnya selamat menikmati 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 udah mulai terlihat coklat muda ya teman-teman beda warna dari warna awalnya ya nih sebentar lagi dalgonannya jadi deh selamat menikmati selamat menikmati dalgonannya udah jadi atau belum itu si warnanya coklat muda ini dan ditambah si teksturnya itu agak-agak kaku gitu lah teman-teman pokoknya si teksturnya itu berat gitu kalau dikocek tuh makin berat nah itu tandanya si dalgonannya udah hampir ngeset ya udah hampir jadi perfect pokoknya tanpa mixer si dalgonannya jadi nah ini dia udah kayak gini udah oke banget tinggal kita tuang ke dalam gelas oke udah aku sediain 3 gelas cantik gelas bambu aku suka banget sama gelas bambu soalnya kalau kita nyajiin si minuman di gelas panjang kayak gini cantik-cantik ala-ala cafe gitu lah teman-teman nih kita masukkan es secukupnya ya teman-teman sebenarnya yang tadi dalgona udah aku buat itu itu cukup hanya untuk 2 gelas ya teman-teman karena si anakku ini rempong barengan sibuk bikin konten jadi aku isiin si 1 gelasnya dengan susu jadi tanpa dalgona ya teman-teman nih kita masukkan si esnya secukupnya nah sekarang tinggal aku tuangkan susu UHT nya aku pakai merek ultramilk mana ini gak kelihatan untuk contohnya ya nih aku pakai ultramilk yang 1 liter ya teman-teman nah ini dia kebetulan stok juga di rumah jadi aku punya yang 1 liter teman-teman boleh pakai susu UHT merek apa aja ya terserah mau diamond mau apapun pokoknya terserah frozen flag boleh oke pokoknya opsional aja segimana teman-teman seadanya stok teman-teman nah ini kita tuang susunya secukupnya ya aku tuang 3 perempatnya sisanya untuk aku tuang dalgonanya ya teman-teman nah oke 3 gelas susu yang satu lagi aku tanpa dalgona ya itu khusus untuk anak aku tercinta dalgona yang sukses dibikin itu dalgona yang gak larut kalau kita tuang ke dalam susu ya teman-teman jadi dia ngambang di atas susu itu berarti tandanya udah sukses banget dalgonanya kita buat nih kayak gini ya udah cantik banget tuangkan dalgonanya secukupnya ya teman-teman ini yang bahan dalgona tadi udah aku bikin cuma cukup untuk 2 gelas ya selamat menikmati alhamdulillah dalgonanya sudah selesai kita buat cantik sekali ya sekarang tinggal kita coba halo teman-teman udah selesai kita buat dalgonanya cuma 3 bahan aja aku pakai susu tramil nascafe dan jadilah kopi ala-ala cafe pokoknya teman-teman wajib banget ikutin resep aku pokoknya nonton video aku terus jangan di skip nonton sampai akhir karena resep yang aku bikin itu simple banget semoga bermanfaat untuk teman-teman ini sekarang aku mau sedain dalgonanya aku resep dulu maafai di rumah aja pakai dalgona buatan icat anak aku mengganggu oke teman-teman makasih ya udah nonton videoku sampai habis yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan videoku berikutnya sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati